Seorang buru bangunan kedapatan mencuri kotak amal di sebuah masjid di Pisang, kecamatan Lubuk Begalung, pinggiran kota Padang, Rabu Malam. Aksi Febri, si buru bangunan ini diketahui oleh warga. Warga yang melihat aksinya itu melaporkannya ke petugas keamanan masjid dan kemudian membekuk Febri. Dalam satu tahun terakhir, buru ini telah mencuri lebih dari 10 kotak amal di berbagai masjid dan musola yang ada di kota Padang. Dari hasil pemeriksaan terungkap, uang dalam kotak amal yang dicurinya itu digunakan untuk membeli paket internet, guna menyalurkan hobinya bermain game online. Saat diperiksa, petugas menemukan beberapa lembar uang pecahan 10 ribu rupiah di kantong Febri, serta sebuah kawat yang digunakannya untuk mencongkel uang yang ada di dalam kotak infak. Modusnya, usai jemaah pulang dari masjid setelah sholat isya berjamaah, Febri datang ke masjid itu dan berpura-pura ingin menunaikan sholat. Namun, saat tak ada orang lain di dalam masjid, Febri mulai beraksi. Uang yang ada di dalam kotak amal dikaitkan dengan kawat yang telah disiapkan. Dengan tenang, Febri berhasil mengantongi beberapa lembar uang dalam kotak infak tersebut. Saat warga mengetahui aksinya, Febri bersembunyi di kamar mandi masjid tersebut. Mencongkel kotak amal, dia lagi cokel? Habis songkel kan, dia disorakkan dia, dia keluar dari masjid, dia berdiri aja dekat WC, dia berdiri aja. Saya dipanggil sama Pak Kairul, ini ada mencongkel kotak amal aja kan, dia saya pegang tangannya di bawah kantor. Tadi pura-pura sholat atau gimana Pak? Mau ke WC dia, mau dalam ke WC, dia masuk ke sholat. Warga Pisang kemudian melaporkan Febri ke polisi. Petugas dari Polsek Lubuk Begalung yang mendapat laporan, langsung membawa Febri ke Mapolsek untuk diperiksa secara intensif. Alfie melaporkan daripada.